api air, kedua, ketiga, baptisan api omah kok berani bilang baptisan api, apakah kita dibakar gitu seperti opak? kalau sudah mengalami baptisan api kan sebenarnya opak ini begitu dia nyumbat apa tuh yang petromat apa namanya, tumpah minyak, apinya nyembur semua dibaptis wah ini benar-benar dibaptis dengan baptisan api, apakah benar seperti ini? saya jelas, Pak Lius sudah mengalami baptisan api Pak Muji apa pernah di baptisan api? dua kali loh itu tiba-tiba itu itu kan masih banyak utang-utang kecil itu, alam-alam wah, datuk api dari mana? nabar! wah, angin saya sudah enggak tergulip api di mana? kokoh, menyelamatkan diri saya bagaimana? api sudah di sini saya lari di sini, lari di sini senang dong, saya pegang susah larinya karena ada kayu-kayu bukan cuma ini saya kenceng lari ke orang gila pokoknya saya harus keluar, enggak kena api enggak kena api saya pikir, Pak Pih sudah terbakar ya di palong lama di sini saya pikir Pak Lius sudah angus ini saya berpikir, Pak Pih tuh, ketawa-ketawa tapi bagaimana? kan larinya keceri saya itu bagaimana ceritanya, Pak? Pak Pih kok bisa? api lewat ya mungkin? kurang bakar ya enggak, maksudnya kalau Pak Pih bisa selamat? ya kita lihat caranya harus jalan dan kita oh, Pak Pih lari juga? iya oh, sama-sama lari dibaptis dengan api enggak mau lari makanya tetap tetap dibaptis dengan api dia saya dibaptis dengan api enggak mau lari orang bakar-bakar angin kecang itu menghantam semua ya saya kan jalan di apa namanya? alang-alang asal rameh dan Tuhan apakah ini baptisan api? bukan baptisan api adalah istilahnya baptisan pensara masalah berat seperti Tuhan Yesus mengalami baptisan api pada saat di mana? taman Getsemani ya ketika dia ditangkap disiksa diderah dipakaikan mahkota darah mengucur dia disambuk disiksa ditendang dipukul diludai disuruh mikul salib kayu salib yang berat luar dia sampai dia jatuh tertati-tati jatuh tertati-tati nah seorang yang di dalam Tuhan sampai dia dipaku di kayu salib dipenteng akhirnya sudah lah genap ini baptisan api seperti ini sudah sanggup di baptis seperti ini banyak nabi-nabi Tuhan orang-orang Kristen zaman dulu mengalami baptisan pensara atau baptisan api mereka orang Kristen zaman dulu diadu bahkan ada beberapa kejadian di beberapa negara orang Kristen dipotong kepalanya karena menggunakan Tuhan Yesus banyak dipenjara karena jadi orang Kristen ini ini namanya baptisan api Pak Muji berjuang jadi tetap setia di gereja ini orang mengomong apa menghina segala mata tapi dia tetap setia ini berarti sudah memasuki baptisan api gereja-gereja Tuhan sengaja diizinkan Tuhan untuk mengalami baptisan api gereja-gereja Tuhan banyak yang disegel karena kalau kita sudah mengalami baptisan api atau berjalan pensara ini kita berarti sudah mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus gereja-gereja sekarang tetap perlu dibaptis dengan baptisan api karena anak-anak Tuhan orang Kristen zaman dulu sudah mengalami baptisan api seperti Stephanus dirajam baptu itu baptisan api baptisan pensara dirajam sampai mati banyak anak-anak Tuhan seperti Yohanes yang saya bilang tadi Yohanes yang dibuat ke Propagnos sehingga dia menulis kitab pahayu dia digoreng tapi dia tidak mati puji Tuhan dia matinya tua mati tua orang kasih dalam Tuhan banyak anak-anak Tuhan waktu 98 gereja-gereja dibakar dihancurin mereka mengalami baptisan api baptisan pensara sekarang juga gereja-gereja sekarang banyak yang mulai sombong gereja-gereja sekarang banyak gedungnya mewah-mewah tetapi mereka sudah mulai tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya mereka sudah tidak peduli tujuan mereka ditempatkan di dunia ini memperkaya diri gereja megah-megah untuk kepentingan jemaahnya sendiri untuk kepentingan pendetanya sendiri untuk kepentingan keluarganya sendiri bukan untuk masyarakat gereja tereng-tereng masyarakatnya yang miskin-miskin di samping-sampingnya dibiarkan saja ini mereka dibaptis dengan baptisan api baptisan pensara maka jangan terjadi bahkan sudah mulai terjadi gereja-gereja dibakar dihambat supaya mereka bersatu kalau Tuhan sudah izinkan baptisan api itu ada tidak ada yang merasa hebat semua tidak ada merek mereknya semua gerejanya Tuhan Yesus amin tidak ada gereja ini gereja itu adanya gereja Tuhan seorang yang bilang Tuhan yang sudah mulai mengalami baptisan api tetap tabah karena kadang baptisan api itu tidak menimbulkan kematian bagi kita seperti Yohanes sudah digoreng tapi kadang ada yang meninggal seperti siapa namanya Stefanus seperti Rasul Petrus yang dipenteng di di kepala kepala di bawah kaki di atas ini sampai meninggal tapi yang hebat itu Yohanes itu dia digoreng gak apa-apa akhirnya malah matinya masih tua kadang kita akan mengalami seperti itu tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua kita akan mengalami mungkin sudah di baptis selam baptis roh kudus kita mungkin sekarang sedang mengalami baptisan api baptisan sengsara tetap setia dan tetap tabah dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan kalau kita setia mahkota kesetiaan saya kembalikan kepada top gembala kiranya firman Tuhan menjadi berkat baik kita sekalian selamat menikmati